Hai kemarin pernah kembung Mas ada empat ekor tuh baru datang itu mungkin pemasuk angin apa-apa ya kata-kata itu saya suntik pakai anu yang kasih obat kembung itu enggak sembuh juga malah saya saya kasih bales sama malah balsem ya cuman anu saya masukin ke Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Indra Paluki Channel kali ini saya berkunjung di sebuah peternaan jadi peternaan ini baru dibangun kurang lebih satu bulan atau satu bulan setengah yang lalu saya akan review peternaan ini kenapa sih kok bisa dirikan peternaan sebesar ini sementara sangat owner ini emang sudah punya kesibukan bahkan ada bisnis yang lain jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini kita masuk ke dalam kita temui sang narasumber guys kali ini saya akan ngobrol-ngobrol saya kasih aku pas semoga nanti ada manfaatnya dalam pembicaraan saya ini dengan sang narasumber guys ya Halo Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Mas ini saya memohon izin untuk review kandang jenengan ini Pak ya Oh silahkan Mas Bapak Supriyadi alamat busun pulau sari Labuan Ratu ini yang jenengan pelihara ini jenis miskambing apa nih Pak miskambing Jawa ini mas ya Iya nyoba Jawa dulu ini coba dulu itu dibelakang saya lihat adalah Pak Pak ada singkong-singkong itu Oh yang ada kesibukan itu Mas Oh gitu udah berjalan setelah 11 tahun lah 11 tahun di singkongnya keren guys makanya ini ya saran teman-teman lah kan daun singkongnya biar bermanfaat gitu kan sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakang jenengan kok bisa memulai peternak aneh terinspirasi dari channel sampean Mas tadinya itu kok pengen cari kesibukan lah itu pengen cari kesibukan terus bikin kandang ya nih hati itu udah mau breeding dulu coba ini breeding dulu gimana ya ini rencana mau breeding ini rencana beding dulu ini kan perempuan semuanya lakinya cuman berapa biji ada 17 ekor lain ini berjalan satu bulan memulai ini makanya belajar ini pertanyaan saya pemulanya kok segini lebar deh Wah luar biasa guys ini kandangnya Iya kalau kata orang Jawa dulu bahwa ini tersebut dulu kan kalau bikin kandang tuh kalau dilep kalau udah banyak dilebari dengan katanya kurang bagus enggak ilok enggak ilok makanya kalau nanti beranak-beranak kalau banyak gimana makanya harus kalian lebar aja biar nanti nggak bikin-bikin lagi kalau bikin ya lain tempat kan nyambung-nyambung nyambung-nyambung kan gitu ya sambil belajar rumah sambil jalan itu nanti ya getok tular lah atau orang Jawa itu sama temen yang udah pernah Hai yang piarakan banyak mas ya yang biar itu banyak walaupun cuman kapasitas dikit tapi kan dia udah lama disini banyak-banyak mas yang pelihara ya ya paling ya sekitar kapasitas 10 gitu kan pertama terinspirasi Mas ya terus saya ngitung-ngitung kalau kambing kalau produksinya bagus ini ya mungkin saat satu tahun apa satu tahun lebih dikit bukan dua kali dengan harga sekian-sekian kayaknya ketemu kayaknya gitu bersih aku sin sama pakan mau makan akan beli setiap ini tuh kayaknya ketemu ini makanya Pak lah ini yang enggak nyoba memang udah niat ini terjun ya terjun berarti sudah melalui perhitungan Pak ya udah udah saya hitung Mas oh gitu artinya kayaknya masuk gitu kan artinya sudah masuk dalam hitungan bisnis jenengan ya Pak jenengan ini sekarang sudah berapa ekor yang dimasukkan ke kandang sekarang 85 85 ekor 85 ekor bakunya ongkok sama menir itu ya apa kerucilan itu masjidan singkong kerucilan sama daun singkong yang untuk rumput sendiri kalau rumput ya asal mau ada waktu sengang pengen ngarit yang ngarit sama untuk hiburan lah cari keringat jenis seperti ini Pak Iya ini rumput apa namanya disini Pak alah ini rumput kebun enggak tahu mas apa namanya mas ini tapi kalau kapasitas segini ini ya apa-apa doyan mas nanya apa-apa doyan artinya semakin banyak populasinya semakin mudah cari pakan nah iya mas rumput enggak harus rumput bagus rumput mungkin agak kering yang kuning itu aja doyan dia karena rebutan makannya iya ini jenengan terjun ke peternaknya dapet dukungan ibu nggak ya dapat dukungan ya kita sebelum johon kan kita musyawara sama ibunya tuh gimana kalau ternak gitu kan terus ya emang udah pernah ya Raya belum ya belajar kan sambil jalan belajar kan pengalaman dari kita jalani itu kan ya Insya Allah mas gitu ya tapi kalau untuk jenengan ini setidaknya kan pasti sudah mempelajari sebelumnya lah nggak mungkin asal terjun saya yakin itu Pak karena untuk invest ratusan juta itu guys itu enggak hanya asal punya modal terjun dah tapi bener-bener sudah terkonsep teman-teman ya untuk mungkin kendala mungkin penyakit apa-apa gitu emang sering lihat di YouTube YouTube itu aja ya sering lihat itu memang sudah ada Anu Pak sudah ada kendala belum ada ada mesin paling ya baru datang itu rata-rata ya begini mungkin sakit mata nah bila gitu masih penyesuaian itu saya tanya teman-teman itu ya emang kalau pindah kandang begitu Pak kalau untuk populasi kandang jenengan ini berapa ekor Pak ya kalau dipersiapkan yang dipersiapkan untuk bok ini calon bok untuk yang laki nanti itu jantan jantan ini ini sekitar Hai lapan puluhan nekor ini yang jantan ya untuk jantannya 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 men sementara kan masih masih kosong masih kosong ini persiapan aja Oh artinya jenengan ini terjun ke breeding nanti setelah mulai beranak anaknya mau kita gemuk Oh kita gemukkan keren guys ini nanti kalau sudah rencana Pak Supri ini berjalan teman-teman ya begitu breeding berjalan fateningnya atau penggemukannya pasti juga berjalan karena enggak akan beli bibit lagi enggak akan beli bibit ini seringnya yang saya suarakan Pak ya seperti ini jadi ini beternak enggak harus beli bibit kadang kan gitu mah kita takutnya akan kalau khusus beli bibit kalau pas barang telat atau mungkin waktu kita kalah di waktu ya untuk ngisi mungkin 80 tempat ini atau berapa itu kan butuh waktu mungkin enggak cukup satu bulan ya kalau pas barangnya telat-telat itu ada kalau pas barang banyak ya loh mungkin sehari dua hari penuh juga malah terkan bela kadang-kadang harga Pak ya hahaha harga juga yang paling harga itu akan kalau kita punya pabriknya sendirilah darahkan ini anak-anaknya itu kalau yang senang kita ini yang mungkin enggak senang kita lepas kasih bahwa ya kalau untuk kapasitas indukan 80-an ekor inilah mungkin ya kalau untuk bok bokan 80 saya rasa ya harus melepas sapi an juga harus pasti melepas Pak kalau mau digemukkan sampai besar enggak cukup kandangnya itu emang udah kayak rancangannya seperti itu mungkin nah begitu nanti dalam perjalanannya ya mungkin begitu iya karena kambing sendiri kan berapa dua kali Pak setahun dua kali setahun itu udah kebayang masih jika kalau memang produksinya bagus ya memang harus sapian itu mungkin udah harus dilepas kita mungkin yang mana yang kita gemukan yang lainnya ya kita lepas artinya akan ada seleksi seleksi lah itu kita nyukupin pokokan kita nanti jadi selebihnya ya kita lepas jadi yang kita persiapkan untuk saat ini indukannya ada berapa 80-an 80-an ya 80-an itu harga 11 ini mas ya harga 11 Rute harga 11 Rute harga 11 bagus ya untuk harga 11 bagus nih nantikan kita seleksi Mas mana yang bagus gitu kan ya ini mana yang bagus kita ini makanya agak kapasitas banyak ini namun kita seleksi nanti mana induknya yang bagus kita pertahankan nah kita pertahankan ini gelap ini kandangnya nih Pak nih belum anu kurang cahaya nih nanti Insyaallah Insyaallah kita tambahin ini kurang cahaya teranglah nanti anu Pak ya apa terlalu gelap terlalu gelap ini jadi kayak lembab gitu Pak ini rencana mau direnovasi Pak ya renovasi nanti paling atapnya kita kasih yang transparan lah yang transparan anu apa namanya asbest asbest yang bening-bening itu cahaya biar masuk aja masuk 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 dalam hitungan jendengan ini berapa tahun balik modal kalau hitungan saya mungkin dua tahun lah udah nggak nyampe kayaknya nggak nyampe dua tahun kalau modal jendengan segini lebar ya jelas nggak nggak sampai sekali berana selesai sekarang saat ini ini udah berapa 80 ekor iya sekalimana 50-50 ekor kaya hingga setahun saya wuuh anaknya betin aja seribu satu juta iya seperti itu kalau anaknya dua beda lagi orang seperti ini fungsinya apa Pak ini fungsinya ya biar dia agak banyak gerak lama segituan terus kalau kita sistem campur begini makannya banyak kan berebut nah berebut nah jadi dia lebih lahaplah istilahnya itu jadi kalau dia nggak buru-buru makan takut kehabisan mungkin kan jadi berebut makannya itu yang seneng Mas teman-teman pemula baru satu bulan setengah sudah bisa cerita guys artinya sebelum terjun juga sudah belajar duluan gitu ya ya jadi tahu tujuannya keparan ini apa udah tahu ya jadi buat kalian ya kalau mau terjun pelajari dulu ilmunya baik itu dari segi kandang juga pakan tapi ini sudah ada apa namanya pacek penceknya ini mas ini sebagian minta kawin kan Oh gitu sebagian udah berarti nyenangkan begitu belanja sudah langsung diisi pencek pencek Mas jadi kalau yang sana tadi udah kawin semua itu mas makanya makanya saya pindah ke sini penceknya penceknya ada berapa pencek Pak ada dua penceknya tapi kan dia enggak bareng gimana bareng dia milih sendiri nanti yang dia milih sendiri mana yang minta ya diuber sama dia itu enaknya Mas Pak Supri dari yang jalan dari nol sampai saat ini berapa Pak modal yang jalan korkan Waduh Mas enggak enaklah Mas teman-teman bisa memperkirakan berapa sih model yang harus dibutuhkan ya kalau kandang selebar ini ya dengan kapasitas kambingnya gitu ya enggak banyak sih 150 200 lah itu apa ya dengan kayu-kayu yang ada kita beli semua Pak ya kita beli semua ini semua nggak ada yang punya kita ini beli semua ya memang yang berat termasuk ya modal kandangnya ya ibaratnya kita tani ini apa kita berkebun kan ladangnya tempat ini kan ladangnya nah kalau kambingnya ini baru tanamannya tanamannya Oh begitu kalau itu dengan saya gitu ya sama aja kita beli ladang lagi ladang baru kita tanami kalau peternak itu ladangnya kandang kambing adalah tanamannya tanamannya Wah keren guys saya baru dapat satu ini Pak sekali ini Pak penjelasan seperti ini lalu Pak kenapa sih Pak kambing jadi pilihan enggak sapi sekali lagi Oh kalau saya gimana ya kayaknya lebih ini ke kambing kayaknya lebih sekitar lebih kisah ke kambing ya kalau kita hitung-hitung gini masih umat kita sama sapi ini dalam hitungan saya ya mungkin kalau orang lain mungkin enggak lagi lagi kalau hitungan saya cuma kita punya modal 15 sama 20 juta semuanya ya terus kita beli sapi mungkin dapat satu ekor kalau kambing kita beliin semua induan indukan kalau segitu kan bisa dapat mungkin 15 ekor yang iya dalam hitungan satu tahun kan kita bisa ngitung kalau kambing kalau dia beranak ini ya kita belinya yang udah ini yang udah bunting nah udah bunting dalam satu tahun Hai mungkin kalau kambing Hai bisa beranak dua kali ya masih satu tahun lebih lah itu kalau 15 kalau pas bagus mungkin bagus anaknya ada yang satu ada yang dua ya hitungannya tetap kalah lama kayaknya mungkin dalam satu tahun tapi mungkin kalau modal segitu ya pol-polnya mungkin ya 10 lebih lebih dikit lah satu tahun juga belum beranak apa belum beranak juga untuk pengumumkan namanya kalau dikembangkan dikembangkan mungkin ya lagu-lagunya kan bisa bisa dilihat kalau kambing saya rasa kita udah maksudnya modalnya itu induknya itu masih ada modalnya yang yang tadinya itu dari anaknya itu udah jadi gimana kalau sudah sudah kita untung modalnya masih masih utuh masih utuh itu mas itu dalam hitungan saya makanya ini saya pilih dikambing kambing saya pilih dikambing di alasan jaringan di sini Pak ya pilih dikambing keren guys dan untuk seorang pemula teman-teman seorang pemula itu bisa dikatakan berhasil manakala satu bulan pertama bisa mengatasi mata ini mata Mas Dianu ya memang ini penyakitnya mata tadinya itu teman-teman perhatikan sama pilek satu bulan pertama itu baru bisa menyembuhkan mata dan pilek kalau pemula bisa mengatasi ini artinya kedepannya akan bagus tapi kalau satu bulan masih ada pilek ada sakit mata biasanya di dua bulan baru ketemu nanti namanya batuk ya Oh iya Mas kalau enti yang jenis-jenis ini Pak ini kan sudah ada namanya campuran ini Pak ya ada campuran campuran yang jenis-jenis ini ini emang tercampur teman sengaja dengan beli ini tercampur mas tercampur ya soalnya saya belinya root gitu kan Oh begitu kalau yang Dora Dora ini yang kecil-kecil begini 800-an ini 800-an ada lima ada lima ekor kemarin ya ada lima ekor saya sana kemarin Pak ada darah nih yaudah bawa aja saya bilang asalkan bagus saya bilang gitu ada Pak ini rambun ya nggak apa-apa untuk pahkan Pak jendengan ini karena jenengannya kapasitasnya banyak nih kalau full pakan kira-kira terkendala enggak kalau pakan enggak kita soalnya ya itu tadi saya bilang kita onggok ya ibaratnya minta kapan aja bisa ngambil lah sambil setor kita bisa ngambil bahkan kalau kawan-kawan ada yang mau pesen kita bisa layani kalau ada yang kawan-kawan pesen gitu kan nanti saya cantumkan nomornya kalau ada yang temen-temen wilayah Lampung Timur khususnya Wajepara Sukadana yang mau pesen onggok nanti bisa berhubungi Pak Supri di nomor bawah ini artinya kalau untuk onggok kerucilan aman lah Pak ya aman daun singkong Insya Allah aman aman juga ya selagi masih ada yang cabut ya kalau di jual beli singkong pengalaman jenengan sudah enggak diragukan lagi tapi kalau untuk di peternakan mungkin ya masih berproses masih proses ya belajar mas sambil jalan ini artinya mengada pendanaan khusus yang begini dengan siapan untuk di peternakan Oh ada Mas ya masih udah artinya enggak enggak mengganggu Oh enggak mengganggu masih ya enggak mengganggu ya ini yang selama ini kan yang kita alami ya makan bisa tiga empat kali saya itu pagi siang sore malam itu kan kadang jam 12 itu saya kasih pakan makan lagi iya malam soalnya kalau malam kita kasih penerangan jadi akan terang tetap makan makanya ya Hai udah mulai berisi lah kambingnya enggak terlalu kurus Oke kita bawa di lapaknya Pak sampai ngeliat lapaknya Oh iya Mas jadi peternakan sendiri ini bisa dilakukan oleh siapapun baik itu pengangguran pembisnis ataupun bos semua bisa dilakukan ini Pak ya Oh ini mas ini sisa singkong kemarin nih ini sisa kemarin ya kalau untuk perhari jenengan bisa berapa ton Pak dapat singkong Oh kalau untuk satu satu hari enggak tentu tapi rata-rata ya 30 40 40 ton ya perharinya perhari artinya setiap harinya jenengan sore langsung ke setor ke setor pabrik pabrik ya teman-teman jadi keuntungan di Lampung timur itu banyak petani-petani singkong sehingganya untuk beternak sendiri teman-teman bisa andalkan dari bahan-bahan limbahnya atau daunnya yang gratis enggak perlu beli onggok nah itu teman-teman jadi seperti ini mau kita kembalikan lagi teman-teman buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe like comment and share tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini Pak Supri ini bukan orang pengangguran guys jadi ini contoh ya buat kalian bahwa beternak itu bisa dijadikan usaha pokok ataupun sampingan itu semua bisa terjadi kalau baru datang di sasotiknya pakai ini mas koba cacing nih deh jadi kalau untuk baru masuk itu bisa kendala pertama baru masuk kendala ya pertama ya rata-rata itu mas mungkin mata ya mungkin sakit mata pilek sama pilek sama entret sebagian kemarin pernah kembung masa ada empat ekor itu baru datang itu mungkin memasuk angin apa-apa ya kata itu saya suntik pakai anu yung kasih obat kembung itu enggak sembuh juga malah saya kasih bales teman malah balsam ya cuman anu saya masukin ke mulutnya balsam ini ini baru temen-temen balsam capelang ini malah Hai 10 menit dia bisa kencing Alhamdulillah terus bisa apa mau gayem Mas kembung Mas pakai balsam ini kemarin itu ada empat ekor kemarin itu udah kepalanya udah taro Mas malam itu saya pas lihat di rumah dari telepon anak saya kambingnya mau mati ini masuk angin ada satu alhamdulillah sembuh ini ini kambingnya ini ini kemarin udah mau mati ini udah mulus ini udah kawin ini udah kawin ini udah mulus iya masuk angin kemarin itu udah disiapin golok malam tapi alhamdulillah saya kasih rebung itu kok enggak kalau udah niat Mas ya usaha di ternak kambing itu saya rasa yang penting bener-bener ya yang yang penting bener-bener kita kuni terus prospek kedepannya bagus ya kuncinya harus tekun jadi ya Hai ternak jadi apalagi kayak kambingnya diperhatikan ya harus mas itu harus diperhatikan jangan tarolah kita habis kasih pakan terserah mau makan apa enggak terserah yang penting dikasih makan enggak begitu jadi ya dilihat mana yang nah kalau kira-kira kambingnya ini kok ini males-malesan ya mungkin harus tambah vitamin atau mungkin kasih obat nafsu makan kan jadinya sehat gitu dalam satu bulan itu saya pelajari begitu man jadi kok ini temannya makan kok enggak mau makan ini enggak lama Mas sambil kita ngasih makan aja itu kan kita masih makan kok temennya podo perebut gitu kok di yang apa ini kalau nggak anu ya mungkin ini tanda-tanda mau masuk angin bawah kita periksa kan mungkin kita siapin obat obat-obatan itu tadi kan ya kita kasih kalau mungkin enggak kasep mungkin kalau obat-obat kayak rebung kayak yang obat anti kembung itu ya itu ya mungkin enggak lama kita kasih kita minumkan ya mungkin dia terus ikutkan tapi kalau udah kasep sampai di andeprok ya ujung-ujungnya bagi ketanganan ya banyak yang mati makanya kawan-kawan rata-rata kalau masuk angin mati angin mati karena kurang perhatian yang tadi kurang teliti kurang teliti lah itu jadi ibaratnya biarlah gitu kan enggak kuat ya keren guys berangkat kalian jangan ragu Oke makasih ini ya Oh iya sama-sama Mas saya udah dikasih waktu selalu ngobrol-ngobrol dengan jenengan semoga Indra Palupi channel bisa kesini lagi nanti pasti dengan ngisi kambing Oh silahkan Mas apa tanggapannya dengan dengan Indra Palupi channel sangat-sangat bagus Mas ya saya terinspirasi terserang dari channel jenengan ya saya pelajari gini-gini kok saya minat jadinya semoga kawan-kawan yang melihat dan membaca itu ya bisa tertular lah Mas ya Oke semoga sukses saya permisi mohon pamit lah ya omongga Mas Assalamualaikum Assalamualaikum itu tadi guys kisah perjalanan Bapak Supri seorang peternak yang baru memulai merintis satu bulan sebenarnya beliau adalah bos lapak singkong guys yang udah berpengalaman 11 tahun berbisnis di singkong tapi kali ini merambah di dunia peternakan khususnya peternak kambing karena disini beliau membaca banyak peluang yang bisa dimanfaatkan seperti pakan ampas-ampasan ampas singkong baik itu daun singkong sampai di kerucilan semoga ini manfaat saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh